Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Pada saat ini, saya Tony Silaban akan menjelaskan seputar kitab suci, yaitu Alkitab Apakah Alkitab sudah dipalsukan? Ini seringkali pertanyaan dari teman-teman kita dari sebelah Mengatakan bahwa Alkitab sudah dipalsukan Tetapi saat ini kita harus memahami secara baik Ya kalau mereka mengatakan Alkitab sudah dipalsukan Pertanyaan balik kita ya, dimana aslinya kan gitu Kalau ada palsunya, kalau ada palsunya pasti ada aslinya Ini juga dalam bagian ini, kalau dikatakan Alkitab kita sudah dipalsukan Mana aslinya kan gitu Mereka harus bisa membuktikan, menunjukkan mana aslinya Tetapi kalau tidak bisa, berarti mereka itu Om Do Atau omong doang Saudara-saudara, saat ini saya ingin membahas secara itu Terkadang dalam memahami kitab suci ini Khususnya teman-teman kita sebelah Mereka mencoba menyalahkan kitab suci lain demi untuk membenarkan kitabnya sendiri Contohnya Mereka mengatakan bahwa Alkitab, mereka mencoba mengkronologiskan empat kitab Yang pertama, kitab Torah diturunkan kepada Nusa Kitab Zagur diturunkan kepada Daud Dan kitab Injil diturunkan kepada Isa Dan kitab Quran diturunkan kepada Muhammad Jadi, mereka mengatakan bahwa kitab yang terakhir itulah kitab yang sah Yang membenarkan semua kitab-kitabnya Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Tentu di dalam dunia akademik ini tidak berlaku Mereka menyalahkan kitab lain demi membenarkan dirinya sendiri Kalau memang benar kitabnya sendiri Jangan, ya harus berdiri sendiri Kalau memang mutlak kitab itu sendiri, berdiri sendiri Tentu tidak akan memperhitungkan, tidak perlu mengaitkan dengan kitab lain Yaudah, ini benar Gitu kan Oleh karena itu, saya harap penceramah-penceramah di agama lain Kalau mereka, kalau mau berceramah Ya harus berceramah dari kitab ini sendiri Tanpa membanding-bandingkan dengan kitab lain Kalau memang kitab-kitab itu kitab yang mutlak Berdiri sendiri kebenarannya Kita harus mutlak Mengutip ayat kita sendiri Jangan mencoba mengutip-kutip ini Dan sebagainya Berbeda dengan seorang pengkotba dalam Kristen Kalau saya sebagai pengkotba Saya tidak pernah mengutip kitab lain Dalam konteks berkotba Karena bagi saya Kitab saya Alkitab saya perjanjian lama dan perjanjian baru Kitab yang mutlak Tanpa Tanpa butuh bantuan dari kitab lain Sudah ini tulang kebenaran Oleh karena itu, tidak membutuhkan hal-hal yang seperti itu Tidak membutuhkan kitab-kitab lain untuk mendukung kitab saya Tapi perbeda dengan kitab lain Mengutip kitab lain Demi untuk Membenarkan kitabnya sendiri Demi untuk Memperteguh kitabnya sendiri Sudah-sudah, saat ini saya fokus untuk menanyakan Untuk membahas Apakah Alkitab itu sudah dipalsukan Sudah-sudah yang terkasih Kita harus sepakat dulu Apa arti palsu Sudah-sudah, apa arti asli Apakah asli yang dimaksud dalam pertanyaan ini Apakah kitab-kitab kristal sudah dipalsukan Artikan asli Sekarang kita mau mencoba Memahami bersama Apa arti asli dalam bagian ini Kalau asli yang dimaksud ialah autograf Autograf artinya Tulisan awal pertama Penulis itu Saya pikir semua kitab tidak ada ini lagi Termasuk Al-Quran Termasuk Kripitaka Termasuk Weda Tidak ada Termasuk Alkitab Autografnya tidak ada Yang ada hanya manuskrip Atau selinan-selinan dari kitab Dari penulis awal Karena bagaimanapun Dulu ditulis di lempengan-lempengan Atau di papirus Dan lain sebagainya Itu alat tulis mereka Jadi papirus Tidak ada Tidak bersifat kekal Artinya tidak bisa tahan lama Tidak tahan zaman Artinya bisa rusak Kita harus Fahir kepada zaman Harus Objektif terhadap sejarah Ya Rusak Atau bergerak Tetapi para Ahli-ahli pada masa itu Baik itu perjanjian lama Maupun dalam perjanjian baru Langsung memanuskripkan Langsung menyelin setiap Selinan setiap Apa itu Dalam berbagai bahasa Itulah yang dikatakan Manuskrip Dan sampai saat ini Oleh karena itu Asli yang dimaksud itu Apa Kalau asli yang dimaksud itu Secara pesan Kristal masih mempunyai Ini pesan Pesan dari dulu Sampai sekarang Perjanjian lama Perjanjian baru Tetapi kalau ditanyakan Asli yang dimaksud itu Tulisan awal pertama Semua kitab Tidak akan mempunyai itu Kalau ada tunjukan kepada saya Oleh karena itu Dikatakan apakah Alkitab Asli Ya asli Secara pesan Tapi kalau secara otograf Tulisan awal pertama Ini Tidak Karena kita Paling juga tidak memilikinya Jadi Bermain dengan Manuskrip Manuskrip Atau setiap Salingan 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 Perjanjian lama Punya ribuan manuskrip Perjanjian baru Juga punya ribuan manuskrip Dan setiap manuskrip Dibandingkan Satu dengan yang lain Kalau contohnya Manuskrip satu Ada rusaknya Satu huruf Itu dibandingkan Dengan satu huruf Dengan manuskrip lain Dengan satu huruf lain Oh dicocokkan Contohnya Bapak gitu ya Ternyata di manuskrip satu Tidak ada B-nya Manuskrip dua Ada A-nya Nah gitu Jadi disesuaikan Untuk Mendapatkan Sebuah Keoriginalannya itu Jadi ketemu Bapak Itulah contoh sederhananya Saudara terkasih Dalam Nama Tuhan Yesus Sebagai saya Alkitab itu adalah Alkitab yang luar biasa Alkitab orang Kristen Maksud saya Perjanjian lama Dan perjanjian baru Karena apa? Karena Alkitab Ditulis sekitar Seribu lima ratus tahun Sampai seribu Nama setahun Jangka penulisannya Dan Di tiga benua Benua Asia Benua Afrika Dan benua Eropa Dan Tiga bahasa Bahasa Aramaik Ibrani Dan bahasa Gerika Atau bahasa Yunani Dan Empat puluh penulis Empat puluh penulis Dari berbagai Latar belakang Tetapi Setiap tulisan mereka Tidak saling Kontroversi Saling mendukung Satu dengan yang lain Ya Dengan Berbeda zaman lagi Jamannya berbeda Enggak dalam satu tabung Jamannya berbeda Mungkin penulis yang satu Udah meninggal Penulis yang satu Masih baru lah Tapi tidak bertentangan Artinya tidak ada janjian Hanya roh kudus Satu-satunya Yang Menginspirasi Kepada mereka Roh kudus yang sama itulah Sehingga Tulisan mereka Tidak bertentangan Satu dengan yang lain Berbeda dengan kitab-kitab lain Satu penulis Satu bahasa Satu zaman Saya rasa Secara akademik Ini perlu dipertimbangkan Ada dalam Ajaran Kristen Dalam agama Kristen Ada Ajaran sesat Namanya Seperti Mormon 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 ini punya kitab sendiri Yaitu kitab Mormon Ini bertentangan dengan alkitab Pertama Karena Dia itu Dari subjektifitas dirinya sendiri Tidak ada yang melihat Cuma dia sendiri Sama lah Seperti saya Saya Mengklaim Saya itu Mendapatkan Iham dari Tuhan Saya tulis dalam Dalam sebuah buku Dan anggap itu kitab Jadi tidak ada saksi maat Dalam bagian itu Bisa saja kan Dianggap Perlu dipertimbangkan Apakah benar atau salah Nah demikian juga Kita-kita lain Yang hanya satu orang Penulis Satu bahasa Satu zaman Apakah itu Benar Selakan Dilihat sendiri Alkitab Subjektifitas luar biasa Tidak bertentangan Dengan yang lain Coba saya katakan Tuliskan Apa yang ingin Kamu katakan pada saat ini Contohnya Beda jaman Dalam tahun pertama Saya katakan seperti Di tahun kedua Saya katakan gitu Kepada orang yang lain Tuliskan apa yang mau Dia akan tulis Berdasarkan kemauan mereka Coba Saya kumpulkan Pasti bertentangan Dengan yang lain Pasti Di latar belakang Dengan Pengalaman Pengalaman mereka Bertentangan Tapi Alkitab Sekalipun zaman yang berbeda Waktu yang Waktu berbeda Latar belakang Berbeda Tetapi tidak bertentangan Dengan satu Dengan yang lain Luar biasa kan Oleh karena itu Jangan cepat-cepat Mengklaim Alkitab itu salah Alkitab itu dipasukkan Anak kecil pun Bisa ngomong seperti itu Bapak saya benar Bapak saya benar Bapakmu salah Tapi itu kan Benar Menurut Anda Menurut subjektifitas Diri sendiri Kalau Anda mengatakan Seluruh seseorang yang lain Mengatakan Alkitab Kristal Sudah dipasukkan Itu kan menurut Anda Menurut Anda Seperti itu Sana seperti anak kecil itu Bapakku yang paling besar Bapakku yang paling Kayak Bapakku yang paling ini Apakah kita anak kecil Dalam akademi Tidak berlaku Seperti itu Oleh karena itu Alkitab tidak dipasukkan Secara autograf Tidak Tidak ada lagi Tetapi manuskrip-manuskripnya itu Diperbandingkan Karena satu Alkitab tidak mempunyai Autograf sampai sekarang Oleh karena Asli yang dimaksud Secara esensi Itu pesan Itu nampai kepada manusia Dan sampai saat ini Orang Kristen Di seluruh dunia Maksudnya Kristen mainstream Kristen Bukan Kristen sesat Untuk saya ya Karena ada juga Bidah-bidah dalam Kristen Sampai saat ini Masih Dipegang Tuhan Alpha dan Omega Awal dan Akhir Luar biasa Saya harap Kalau berdiskusi Berdiskusilah Secara abademi Jangan berdiskusi Seperti anak-anak kecil Silahkan Bagikan ini Supaya banyak Diberkati oleh Tuhan Tuhan Yesus Memberkati